Pada satu masa, seorang gadis cantik bernama Putri Salju hidup di negeri yang jauh. Satu hari, Putri Salju berjalan-jalan ke hutan bersama kudanya yang pintar, Prego. Ketika Prego merasa lelah, mereka berhenti dan beristirahat di bawah pohon. Saat itu, Putri Salju melihat stroberi liar di sekitar sana dan memetiknya. Stroberinya lezat sekali. Rasanya aku bisa memakan lima genggam sekaligus, Prego. Putri memberi sejumlah stroberi pada Prego dan ia memakannya. Dia sangat lapar setelah berjalan jauh, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di sisi lain hutan, Hela yang iri dengan kecantikan Putri Salju sedang berjalan-jalan. Tentu saja asistennya yang konyol dan kok ikut serta. Yang Mulia, Yang Mulia, Ratuku, musim buah stroberi liar datang. Lihat, kupetikan beberapa untukmu. Oh, kalau kau mampu melakukan sesuatu, aku terkejut dan cough. Hela tengah mengumpulkan bahan dari hutan untuk ramuannya yang baru. John, sejumput rumput kering ini, beres. Ratuku, aku bersin terus-menerus. Hahahaha, karena itu rumput bersin, Dancov. Hela melindungi diri dari rumput bersin dengan menjentikan jarinya. Sementara Dancov tetap bersin-bersin. Sementara itu, sesuatu yang berkilau di antara pepohonan menarik perhatian mereka. Dancov, diam-diam di sini. Aku akan melihat lebih dekat benda yang berkilau di sana itu. Ketika Hela perlahan mendekati benda berkilau itu, Putri Salju melihat kilauan yang sama di hutan itu. Prego, tunggu di sini. Ku periksa apa sebenarnya benda aneh berkilau itu. Hidung Prego mulai mencium aroma tak menyenangkan. Aroma menyengat di sekitarnya. Ia berusaha menghentikan langkah Putri Salju. Jangan cemas, Prego. Tidak ada apa-apa. Aku hanya akan memeriksa. Di satu sisi ada Putri Salju. Di sisi lain ada si jahat Hela yang berjalan perlahan. Begitu dekat, Mereka menyadari bahwa benda berkilau itu adalah sebuah mahkota emas. Mahkota emas? Hah? Putri Salju? Hela? Hela bergerak lebih cepat daripada Putri Salju dan menyambar mahkota itu. Ini mahkotaku, milikku. Tidak ada yang boleh ambil. Jangan, Hela. Itu mahkota kerajaan. Hanya Putri Sejati yang boleh memakainya. Siapa yang membuat aturan bodoh itu? Hela tidak berduli. Ia meletakkan mahkota itu di kepalanya. Namun tidak ada yang terjadi. Bahkan tidak cocok dikenakannya. Ya, ini membuktikan mahkota ini cuma mahkota biasa saja. Yang mulia, itu karena Anda bukan Putri Sungguhan. Hah? Apa katamu? Itu aturan agung dari kita para Putri. Hanya Putri Sejati yang mampu mempergunakan kekuatan dari mahkota itu. Kalau itu masalahnya, aku akan simpan mahkota ajaib ini. Takkan kuberikan kekuatan itu kepadamu, Putri Salju? Hahaha. Hela membawa mahkota itu dan mulai berlalu. Putri Salju yang malang tak kuasa melihatnya. Ia merasa penasaran dan menyusul Hela. Tunggu, jika kau berikan mahkota itu, aku akan beritahu rahasia kecantikanku. Apa? Masa iya? Sungguh, prego. Aku tidak pernah berbohong, kan? Hela ingin mengetahui rahasia kecantikan Putri Salju. Lebih dari apapun di dunia ini. Baik, Putri. Tapi kotak kan mendapatkannya dengan mudah. Menggunakan kaca ajaib mungil dari kantongnya, Hela menciptakan tiga buah kotak identik. Diletakkan nyamahkota dalam salah satu kotak. Lalu kotak itu diputar-putar dan pindah tempat. Menggunakan cermin itu. Kau punya tiga kesempatan, Putri. Jika kotak juga menemukan kotak yang benar. Maka mahkotanya kusimpan selamanya. Hahaha. Putri Salju memperhatikan kotak-kotak itu. Lalu memilih salah satunya. Pilihannya salah. Hahaha. Salah. Mahkota ada di kotak ini. Kau punya dua kesempatan lagi, Putri. Kotak diajak kembali dengan cepat. Kali ini, dengan seksama Putri mengikuti arah kotak berisi mahkota. Lalu menjatuhkan pilihan begitu kotak berhenti. Namun, ia salah lagi. Hahaha. Mahkotanya di kotak ini. Sekarang tinggal satu kesempatan, Putri. Kita harus lebih hati-hati, Prego. Kau perhatikan juga. Hela memasukkan mahkota dalam satu kotak. Dan mengacaknya lagi dengan cermin ajaib. Putri Salju dan Prego dengan teliti memperhatikan kotak itu. Pada akhirnya, mereka menunjuk kotak yang sama. Dan menemukan mahkotanya. Tidak. Tidak mungkin. Tidak. Hahaha. Akhirnya kami temukan. Kini serahkan mahkota itu pada pemilik sebenarnya. Aku, Hela. Tidak. Tidak akan. Tidak akan. Aku menemukannya lebih dulu. Itu milikku. Hela melemparkan sejumput rumput bersin ke arah Putri. Prego melompat melindungi sang Putri. Dan menangkap rumput itu dengan mulutnya. Lalu ia pun mulai bersin-bersin. Prego, kau harus makan beberapa buah stroberi liar. Aku yakin kau akan membaik. Saat melihat sekitar, Prego melihat stroberi liar di tangan Dankov. Dengan cepat ia berlari dan memakan stroberi di tangan Dankov. Apakah bagus untuk menghilangkan bersin? Kau harus menepati janji, Hela. Kalau tidak takkan ku beritahu rahasia kecantikanku. Hela teringat akan hasratnya mengetahui rahasia kecantikan Putri. Dan akhirnya menyerahkan mahkota pada Putri Salju. Bentuknya tidak bagus juga. Dan sepertinya tidak punya kekuatan apapun. Ambillah. Ayolah Putri, katakan. Apa yang membuatmu sangat cantik? Kau makan apa? Apa lumpur hitam? Atau kau pakai masker selai daun di wajah? Apa yang kau lakukan? Apa? 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 Putri Salju dengan segala kecantikannya menatap Hela. Memberitahu rahasia kecantikannya. Seperti yang dijanjikan. Semua yang kau sebutkan salah. Rahasia kecantikanku adalah memiliki hati yang baik, Hela. Apa? Hati yang baik? Among kosong. Rahasiaku terletak pada kebaikan hatiku. Dan kasih sayang mendalam pada sesama manusia, hewan dan alam, Hela. Aku tidak bohong. Setelah berkata-kata, Putri Salju menaiki kudanya Prego. Lalu dikenakannya mahkota itu. Dan berkat kekuatan mahkota itu, ia menghilang dari pandangan. Temukan kebaikan dalam hatimu. Hela dan Dankov tak percaya dengan yang mereka lihat. Wah, mahkotanya punya kekuatan membuat tembus pandang. Bagaimana ku temukan kebaikan hati? Harus kulihat di buku manteraku segera. Minggirlah, Dankov. Putri Salju akhirnya kembali ke istana bersama mahkota di kepalanya. Disimpannya mahkota itu di tempat istimewa. Lalu menemui pangeran Enzuan. Dan tujuh kurcaci menyambutnya dengan gembira. Putri, apakah kau bawakan kami oleh-oleh stroberi liar? Sekarung besar stroberi liar menunggu kalian di kebun. Hooray! Hooray! Ayo kita makan! Ayo kita makan serai! Kita kekutuk! Ayo! Ayo! Kau sangat bijaksana dan baik hati, Putri Salju. Setiap orang mampu berbuat baik, pangeranku. Kala Putri Salju dan orang-orang yang dikasihinya dengan gembira menikmati stroberi liar bersama. Si jahat Hela berusaha membuat ramuan baik hati di kuanya, pagi dan malam. Hampir selesai. Kurasa berhasil kali ini. Hahaha! Sayangnya ia gagal memahami bahwa ramuan apapun tak akan mampu menggantikan kebaikan sejati yang tulus dari hati. Sampai jumpa di video selanjutnya.